bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo boswi semuanya kembali lagi di youtube channelnya tongbos, channel yang siap membantu masalah boswi semuanya, masih bareng otong disini pada video kali ini, otong mau sedikit share nih soal cara bukan cara sih, jadi share tentang perbedaan penjual biasa star seller dan shopi mall yang ada di shopi ya, nah jadi disini itu untuk kalian yang pada saat berbelanja kan suka lihat ya, ada tag star atau shopi mall atau bahkan gak ada yang ada tag sama sekali ya nah itu yang gak ada tag sama sekali itu adalah penjual biasa ya kalau disebutnya itu penjual biasa, mereka yang mungkin yang baru bergabung berjualan di shopi atau mungkin udah lama tapi belum punya reputasi toko yang baik sehingga belum bisa lanjut ke program star, nah kalau star seller itu disini itu mereka penjual terpilih dan terpercaya yang telah terbukti memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik mereka itu punya keunggulan juga jadi memiliki penilaian toko yang tinggi kemudian pelayanan juga lebih baik dan mengirimkan pesanan juga lebih cepat dan efisien seperti itu ya ada tag star nya ya kalian bisa lihat di produknya itu ada tulisan star nah itu penjual star kalau penjual shopi mall itu mereka yang ada tulisan mall nya itu udah penjual shopi mall mereka lebih bagus lagi jadi namanya juga mall ya jadi lebih bagus mereka punya brand sendiri 100% asli produknya dan pengembaliannya itu 15 hari ya gratis sama gratis songkir tersedia untuk pesanan yang memenuhi kriteria minimal belanja dan mereka punya manfaat keanggotaan yaitu membership brand seperti itu jadi buat kalian boleh lah ya tau gitu tentang perbedaan penjual biasa star sale dan shopi mall oke itu dia jangan lupa untuk like komen share dan subscribe sampai ketemu di video lainnya selamat menikmati